3 Pasangan Calon Presiden, Wakil Presiden atau Capres-Cawapres menyampaikan gagasan dan komitmen mereka dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024 malam. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan cara memulai dari level atas atau pemimpin penyelenggara, negara maupun penegak hukum. Anies berharap pemberantasan korupsi melibatkan orang-orang yang punya integritas tinggi. Merujuk pada hasil survei CSIS yang menyebutkan KPK termasuk lembaga yang rendah, mendapatkan kepercayaan publik. Merujuk pada hasil survei CSIS yang menyebutkan KPK termasuk lembaga yang rendah, mendapatkan kepercayaan publik. Anies berdekat akan mengembalikan kepercayaan tersebut. Caranya adalah dengan merevisi undang-undang KPK. Kebijakan ini menurut Anies dimaksudkan menjadikan KPK sebagai institusi berwibawa yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak setiap pelanggaran korupsi. Selain RUU perapasan aset, Anies berupaya mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Dia menilai salah satu problem utama sumber korupsi adalah proses politik. Pelibatan baik kegiatan partai politik maupun kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik. Menurut Anies, pemberantasan korupsi harus dilakukan di semua sektor. Dia menyebut antara lain sektor pendapatan negara yang diperlukan tindakan serius. Misalnya pajak, cukai, dan PNBP. Bisnis ilegal, judi, narkoba, dan praktik-praktik korupsi lainnya menjadi perhatian utama Anies dan Muhammad dalam pemberantasan korupsi. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tanpa sungkan menyebut gagasan Anies untuk pemberantasan korupsi yang dimulai dari level atas adalah sangat baik. Karena itu dirinya menyatakan sependapat dengan gagasan ini. Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang ditawarkan Prabowo adalah melalui pendekatan lain yang disebutnya sebagai pendekatan sistemik dan realistis, yakni dengan perbaikan dan meningkatkan kualitas hidup penyelenggara negara. Menyinggung LHKPN untuk dijadikan pedoman dalam pengangkatan jabatan bagi penyelenggara negara seperti yang dipikirkan oleh Nawawi dan Anies, Prabowo pun menilai sangat baik dan akan mendukung upaya ini. Prabowo pun berkomitmen memberantas korupsi. Dia meyakini korupsi sebagai penghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Gagasan lain disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dalam upaya pemberantasan korupsi, dia menilai komitmen untuk memberantas korupsi harus diwisitkan dalam gerak nyata yang disebutnya sebagai gaspol. Ganjar menilai dengan menghitung secara tepat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan dijalankan secara baik, dan hukum ditegakkan, maka pendapatan negara akan mengalir dengan baik sehingga praktik korupsi bisa dicegah. Dalam hal penguatan kelembagaan KPK, Ganjar menilai bisa dilakukan dengan koordinasi bersama lembaga lain. Selain itu, memberi kewenangan penuh KPK melakukan investigasi untuk mengembalikan independensi KPK. Pendekatan berbeda disampaikan Ganjar terkait kepatuhan penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN. Bagi penyelenggara negara yang belum mengisi LHKPN, Ganjar memilih melibatkan secara langsung dengan mengundang aparatur KPK. Dia pun menyinggung bahwa mengawasi kekayaan yang tidak sesuai di LHKPN dan meminimalisasi rangkap jabatan sebagai upaya menutup ruang terjadinya praktik korupsi. Namun upaya memiskinkan koruptor seperti yang digagas Anis, Ganjar menyatakan tidak sependapat. Cara lain memberantas korupsi yang ditawarkan Ganjar adalah penambahan pasal terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan RUU perampasan aset. Namun dia tidak menyebutkan pasal apa saja yang harus ditambahkan di dua regulasi tersebut. Ganjar menilai sinergi antar lembaga perlu diwujudkan, peningkatan transparansi pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Dari kota Jakarta, Mustakim mengabarkan.